Dan inilah dia pemirsa kickoff bauk pertama pertandingan antara Sadakata versus Famos. Selamat menyaksikan. Oh gerakan yang sangat baik dari Adrian. Umpan ketiang kedua Farhan gagal menyesaikan peluang Sadakata. Lakukan serangan balik Ruben. Tendangan langsung ke arah Gawang. Berhasil ditemui sele Andi Juang. Serangan cepat dari Sadakata. Hampir saja membawa mereka berbalik unggul. Tetapi Andi Juang. Berhasil Sadakata dengan mudah sejauh ini mampu diantisipasi oleh Andi Juang. Adrian. Umpan kali ini terbebas pada Thomas Clifford. Masih Thomas Clifford mencoba melakukan tendangan langsung. Tetapi memang kali ini Farhan Lubis berhasil melakukan one on one dengan sangat baik. Menunggu Thomas untuk membuat keputusan. Ini dia. Sempatan dari Thomas Clifford tadi. Berhasil memilih melakukan sehingga kehilangan momentum. Gevin kembali lakukan intercept. Di Faldi. Kali ini Andi Juang berhasil mengenangkan situasi one on one dengan Faldi. Sadakata kembali mengamankan bola. Gevin. Umpan ke sisi kanan. Faldi kembali kepada Gevin. Untuk kesikian kalinya. Andi Juang mendapatkan tes dari anak-anak Sadakata. Ardian Kaspari. Warna-warna dengan Andi Chaniago. Bagus. Sebuah umpan paralela dari Ardian Kaspari. Coba diselesaikan. Bagus. Tetapi Farhan berhasil menutup ruang tendangan dari Bagus. Ardian Kaspari. Bukan sebuah pelanggaran. Hari Unandarkani melancarkan serangan balik. Ada Andi Chaniago. Masih Andri terbebas hari di sisi kiri. Dan lagi Andi Juang berhasil memenangkan situasi one on one. Sangat baik dia tadi melakukan teknik blok L. Dengan menurunkan satu kartu. Ardian Kaspari kali ini. Kembali bergeser dari sisi peng kanan. Umpan chip ke depan. Sebuah umpan yang indah. Dan coba diselesaikan dengan satu sentuhan oleh Wahyu. Tetapi Farhan Lubis masih mampu men-tip bola. Sebuah skema serangan yang sangat manis tadi. Bola men-tip. Untuk dikuasai. Sang penjaga uang Andi Juang. Pergerakan startback dari Marcelino Waroy. Famos mendapatkan kesempatan. Marcelino Waroy. Tetapi super safe. Dari Farhan Lubis. Mampu mengamankan gawang Sadakata. Kombinasi 1-2 antara pemain dari timur. Thomas Levert. Dan Marcelino Waroy. Tetapi kita lihat bagaimana super safe dari Warhan Lubis. Melakukan split safe. Lebar Andri Caniago. Kembali Yufrasio. Cut inside. Terbebas Yufrasio. Ada kaki dari Andi Juang. Yang menggagalkan Sadakata untuk unggul. Cukup mengherankan kali ini. Pemain famos akan lengah. Membiarkan Yufrasio terbebas di tengah. Obai. Lian Kaspari kembalikan kepada Obai. One on one Obai dengan Farhan. Tetapi lagi-lagi Farhan Lubis tampil ciamik di bawah mistar. Ini dia. Sempatan bagi Obai. Kali ini Farhan. Menggunakan teknik blok. Detik-detik akhir. Di pertandingan. Dan Sadakata. FC Sumulu Salam. Memperjuangkan harapan mereka untuk bisa bertahan di Liga Futsal Profesional 2021. Full time. Sadakata FC Sumulu Salam. Empat. Famos. FC Mataram. Tiga. Ini artinya. Giga FC Kota Metro turun ke zona degradasi. Dan akan menentukan nasibnya di laga terakhir. Menghadapi pelindo hari ini. Terima kasih.